Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-6 kita kali ini Sebelum itu saya himbau dulu kepada teman-teman untuk menyiapkan pertama catatan teman-teman untuk mencatat poin-poin penting yang akan dipelajari dari video ini atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah video ini teman-teman pelajari Kemudian kedua, siapkan juga HP atau audio rekaman yang akan digunakan untuk merekam suara pronunciation atau pengucapan teman-teman dari tugas yang akan saya berikan pada video ini Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran minggu ini kita list dulu beberapa hal yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Pertama ada types of numbers di mana kita berkenalan dengan cardinal, ordinal, odd, even, prime numbers, dan lain-lain Kemudian ada operation on numbers atau operasi bilangan setidaknya ada 4 yang sudah kita pelajari yaitu addition, subtraction, multiplication, dan division Kemudian ketiga, kita juga belajar tentang symbols for comparing atau simbol-simbol membandingkan bilangan Seperti equals to atau sama dengan less than atau kurang dari more than atau lebih dari Kemudian keempat ada fractions Kita juga sudah membicarakan tentang bagaimana membaca pecahan serta bilangan berkoma Kemudian terakhir ada kita membicarakan tentang common divisors serta the greatest common divisor atau FPB Kemudian ada juga common multiples serta the least common multiple atau KPK Nah selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang powers Powers adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang Nah kalau kita mungkin mengenalnya dengan istilah bilangan berpangkat Yang saya rasa teman-teman juga mungkin sudah bisa mengerjakan bilangan berpangkat Disini adalah contohnya A pangkat B A pangkat B setidaknya ada 2 kosa kata yang akan terus saya ulang dalam video ini Pertama adalah A disebut dengan base Base adalah bilangan yang ingin dipangkatkan Kemudian B sendiri adalah exponent atau power Yang mana itu adalah pangkatnya itu sendiri Pada pengucapan powers disini kita melihat disini X sebagai base-nya X sebagai base atau angka yang akan dipangkatkan Di sebelah kiri kolom disini kita melihat beberapa pangkat Saya rasa cukup jelas untuk X kuadrat dan X pangkat 3 disini Untuk pangkat 2 dan pangkat 3 Lebih gampang menyebutnya dengan Langsung saja seperti ini X squared untuk X pangkat 2 Serta X cubed untuk X pangkat 3 Saya ulangi Yang mungkin lebih sulit disini adalah ketika kita menyebutkan X pangkat N Disini X adalah base-nya Nah kemudian N disini adalah eksponen N disini harusnya lebih dari 3 Jadi untuk menyebutkan semua pengucapan yang ada di X pangkat N ini Itu adalah syaratnya apabila eksponen N lebih dari 3 Jujur untuk 2 pengucapan terakhir ini Jarang saya gunakan Dan jarang juga saya dengar pengucapannya oleh native speakers Atau pembicara inggris yang asli Itu jarang saya dengarkan Yang paling sering saya dengarkan itu adalah Yang pertama Kemudian kedua Ketiga juga cukup sering Empat juga cukup sering Namun yang paling sering saya gunakan secara pribadi itu adalah yang pertama Ini yang paling sering saya gunakan Jika saya mengambil contoh Dengan base sama dengan X Kemudian jika saya berikan komponennya disini adalah 4 Maka biasanya saya akan mengucapkan X To The Power Of For Itu saya sering dengarkan Kemudian jika kita memakai cara yang kedua Disini cara yang kedua Kita menggunakan N strip TH disini Maksudnya adalah menggunakan Ordinal number Jadi Kalau memakai ordinal number Maka saya akan menyebutnya X To The Fourth Power Ya Jadi Jika menyebutkan dengan pengucapan kedua X To the fourth Power Fourth Di sini maksudnya adalah Eksponen Empat Seperti itu Kemudian Yang cara pengucapan ketiga Lebih gampang lagi X To the Four X To The Four Kemudian pengucapan keempat X To the Fourth Semuanya saya pakai For Karena For Di sini saya contohkan sebagai Eksponennya Kemudian yang terakhir Ada juga cara pengucapan yang lain Tapi tidak ada di sini Saya tuliskan Pengucapan yang terakhir adalah X With Sorry Widthnya tanpa E With X With Exponent Four Lebih gampang lagi Yang kelima Juga sering saya dengar X With Opponent Four Nah tinggal teman-teman pilih Yang mana yang mau dipakai Karena lebih baik memilih dari sekarang Supaya bisa konsisten memakainya Sampai seterusnya Kemudian yang terakhir Di sini ada X plus Y Semua dipangkatkan dua Di sini cara pertama yang sering saya pakai Kalau yang kedua dan yang ketiga Jujur jarang saya pakai Di sini Jika kita memakai cara pertama Dan saya sarankan pakai cara pertama saja Di sini maka kita akan bilang X plus Y Sorry X plus Y All All Square Jadi di sini Kita memakainya X plus Y All Square Kalau teman-teman sempat ingat Pada pelajaran sebelumnya Kita sering menggunakan kata all Ketika kita mencoba untuk Menyebutkan Contoh Penggunaan kata all Contoh penggunaan kata all di sini Misalnya Pada 22 22 Plus V All Dibagi dengan 7 Nah itu salah satu contoh tempat kita pernah memakai kata all All over Di sini 22 Plus V All Over 7 Yang itu all Yang itu all Penggunaan all Maksudnya Semua angka yang ada di atas ini Dibagi dengan 7 Begitu pula ini Pada X plus Y dikuadratkan Semua angka yang ada di sini Itu disebut dengan all Selanjutnya Saya lanjutkan Contoh pengucapan pada beberapa powers ini Untuk yang pertama di sini 2 disebut sebagai base-nya Ya Kemudian 6 di sini disebut sebagai exponent Untuk mengucapkan 2 pangkat 6 di sini Maka saya akan menyebutkan 2 to the sixth power Atau 2 to the power of 6 Atau 2 with exponent 6 Itu yang paling sering saya gunakan Ketiga hal ini Yang paling saya prefer Secara pribadi Adalah Yang ini 2 to the power of 6 Kemudian selanjutnya 2 per 3 Pangkat 3 Semuanya itu saya ucapkan The quantity of 2 over 3 Cube Jadi 2 over 3-nya Bisa langsung disebutkan Kemudian langsung saja tambahkan cube Tanpa kata all Tidak masalah Tidak masalah Tanpa kata all Karena Semua sudah diganti dengan kata depan ini The quantity The quantity Maksudnya jumlah Jumlah dari 2 per 3 Di pangkatkan 3 The quantity of 2 over 3 cube Selanjutnya Ada X pangkat 5 bagi X pangkat 5 bagi X pangkat 2 Di sini kita sudah belajar mengucapkan bagi dengan kata divided by Jadi untuk mengucapkan X pangkat 5 bagi X pangkat 2 Boleh dengan cara pertama Boleh dengan cara pertama X to the power of 5 divided by X squared Atau cara kedua X to the 5th power divided by X squared Atau cara ketiga X with exponent 5 divided by X squared Di sini teman-teman perhatikan X pangkat 2 semua saya tuliskan dengan X squared Selanjutnya Yang terakhir Saya biasa menyebutkan dengan 3AB All Teman-teman perhatikan di sini semua pakai All 3AB All To the power of 4 Boleh Pakai cara pertama Kemudian boleh Pakai cara kedua 3AB All To the fourth power Atau pakai cara ketiga 3AB All With exponent 4 Teman-teman bisa pause video ini dulu Untuk memperhatikan bagaimana Cara pengucapan Contoh-contoh yang saya berikan ini Selanjutnya Ada beberapa hukum dalam Operasi bilangan berpangkat Ada tiga secara umumnya Dan kita akan lihat dulu Untuk hukum pertama dari operasi Bilangan Bilangan Pangkat seperti ini Di sini ada AB Semua dipangkatkan N Maka operasi Bilangannya adalah A pangkat N Dikali B pangkat N Nah di sini Untuk AB pangkat N Bisa disebutkan Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Dengan AB All To the power Of N AB All To the power Of N Selanjutnya Untuk A pangkat N Dikali B pangkat N Bisa disebutkan dengan A to the power A to the power Of N Times B to the power Of N Seperti itu Kemudian saya akan kasih contoh Ada 2 x 3 Pangkat 4 Di sini Maka saya akan Menyebutkannya dengan 2 x 3 Atau Boleh disebutkan dengan 2 x 3 Jadi boleh pilih Salah satu Antara kedua ini Saya akan memilih Yang 2 x 3 2 x 3 All To the power Of 4 Is equal to Jadi jika Mengikuti rumus Di atas Maka Cara pengerjaannya Adalah 2 x 3 Pangkat 4 Atau 2 x 3 All To the power Of 4 Is equal to 2 To the power Of 4 Times B Or 3 Sorry 2 To the power Of 4 Times 3 To the power Of 4 Equals to Maka saya akan Coba Mengerjakan 2 to the power Of 4 Is equal To 16 3 to the power Of 4 Is equal To 81 So 16 times 81 16 times 16 times 81 Equals to 1296 Now Setelah saya memberikan contoh ini Saya akan meminta teman-teman untuk Practice Ada beberapa practice yang akan teman-teman kerjakan disini Dan disinilah teman-teman akan membutuhkan catatan Serta Rekamannya Audio rekaman atau HP-nya Untuk merekam pronunciation-nya Untuk tugas kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya Di tugas ini saya akan meminta teman-teman untuk Mendengarkan soal bahasa Inggris yang saya bacakan Kemudian teman-teman menulis di kertas Soal yang sudah saya bacakan tersebut Serta dikerjakan operasi bilangan pangkatnya Sampai selesai seperti saya ini Jadi saya menyelesaikan operasi bilangan pangkat yang saya tuliskan Kemudian setelah teman-teman dengar soal dari saya Kemudian ditulis dan dikerjakan Teman-teman juga akan saya minta untuk merekam Merekam suara teman-teman Untuk latihan menyebutkan soal tersebut Serta jawabannya dalam bahasa Inggris Seperti contoh yang saya sebutkan tadi Jika saya memakai contoh yang saya sebutkan Maka saya akan mengucapkan 2, 3, all to the power of 4 Is equal to 2 to the power of 4 times 3 to the power of 4 Equals to 16 times 81 Equals to 1296 Nah saya ingin teman-teman menyebutkan seperti itu Sekarang teman-teman silahkan fokus Untuk mendengarkan soal dari saya Akan saya ulang 2 kali Practice 1 4, 5, all cubed Saya ulangi 4, 5, all cubed Silahkan dikerjakan Saya lanjutkan Masih kepada hukum pertama dalam power Hukum pertama dalam power Tapi kali ini Tidak dengan A pangkat N Dikali B pangkat N Tetapi A pangkat N dibagi B pangkat N Di sini Ya Untuk pertama penyebutannya adalah A per B semua dipangkatkan N Maka di sini saya tuliskan kurung Kurung dalam the quantity of Jika teman-teman ingin menyebutkan the quantity of Bisa disebutkan? Bisa juga tidak disebutkan A over B A over B all to the power of N Kemudian Untuk Untuk yang selanjutnya A pangkat N dibagi B pangkat N Dalam bahasa Inggris bisa disebutkan dengan A to the power of N over B to the power of N Sebagai contoh 5 per 7 pangkat 2 5 per 7 pangkat 2 Di sini akan saya ucapkan dalam bahasa Inggris sebagai The quantity Di sini misalnya saya pakai the quantity The quantity of 5 over 7 Squared is equal to Sorry Di sini ada kurang sedikit Ada all nya kurang Ya The quantity of 5 over 7 All squared Is equal to Jadi kalau di sini saya kerjakan The quantity of 5 over all squared Is equal to 5 to the power of 2 Over 7 to the power of 2 Equals 25 over 49 Again Teman-teman Practice Nomor 2 Silahkan teman-teman dengarkan baik-baik Ditulis soalnya Dikerjakan Kemudian Rekam suaranya seperti tadi Seperti saya Seperti ketika saya mencontohkan Eksampel saya ini The quantity of 2 over 5 All to the power of 4 Is equal to Saya ulangi The quantity of 2 over 5 All to the power of 4 Is equal to Silahkan dijawab Saya lanjutkan pada hukum kedua dalam powers Atau operasi bilangan berpangkat Di sini ada A pangkat M Dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N Jika teman-teman perhatikan Di sini Base nya adalah A Base nya adalah A Maka di sini saya bisa menyebutkan A pangkat M dikali A pangkat N Disebutkan A to the power of M Times A to the power of N Equals A pangkat M tambah N Atau bisa disebutkan A to the power of M Plus 9 Contoh yang saya berikan Dua belas pangkat 2 Tambah dua belas pangkat 3 Maka akan saya sebutkan dengan Twelve to the power of 2 Plus 3 Is equal to Jadi kalau saya kerjakan Twelve to the power of 2 Plus 3 Is equal to Twelve to the power of 2 Plus 3 equal to 12 to the power of 5 cukup kerjakan sampai pangkat ini saja tidak perlu dikerjakan dengan mencari hasil perkalian pangkatnya karena nanti angkanya akan terlalu besar cukup dengan kerjakan sampai pangkat akhir seperti ini saja untuk latihan teman-teman juga seperti itu practice ketiga as usual dengarkan cukup dikerjakan sampai pangkat akhir seperti contoh saya ini ya kemudian jangan lupa untuk direkam juga dengarkan baik-baik akan saya ulangi dua kali 6 to the power of 3 times 6 to the power of 5 is equal to saya ulangi 6 to the power of 3 times 6 to the power of 5 is equal to saya lanjutkan ke law selanjutnya masih dalam second law atau law yang kedua disini ada A pangkat M dibagi kalau tadi dikali sekarang dibagi dibagi dengan A pangkat N maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi dengan N pangkatnya bisa langsung dikurangi jika base-nya itu dibagi contoh oh iya sebelum contoh saya akan sebutkan cara pengucapannya terlebih dahulu A pangkat M dibagi A pangkat N pengucapannya adalah A to the power of M over A to the power of M ini sama pengucapannya dengan A pangkat M kurang N atau A to the power of M minus N sebagai contoh akan saya ambil disini 8 pangkat 30 dibagi 8 pangkat 9 disini disini akan saya sebutkan dengan 8 to the power of 30 minus 9 is equal to maka saya akan mengerjakannya dengan 8 to the power of 30 minus 9 is equal to 8 to the power of 21 seperti itu kemudian untuk practice 4 sama seperti practice 3 tadi teman-teman silahkan dengarkan kemudian cukup dikerjakan sampai pangkat akhir dan direkam 13 to the power of 42 over 13 to the power of 35 is equal to saya ulangi 13 to the power of 42 over 13 to the power of 35 is equal to law terakhir untuk powers kemudian kita lanjutkan pada hukum ketiga dari powers atau operasi bilangan pangkat jadi disini ada a pangkat m dikali a pangkat n disini untuk kurungnya sendiri karena dia artinya adalah kali disini maka yang dimaksudkan dikalikan disini adalah pada pangkatnya karena base-nya masih tetap sama ibaratnya itu base-nya tetap a kemudian a dipangkatkan m dikalikan lagi dengan pangkat n maksud saya dipangkatkan lagi dengan n maka pangkatnya bisa langsung dikalikan contoh pada pengucapannya terlebih dahulu a sorry ini mas ini akan pakai times dan disini a pangkat m n sorry disini maka saya akan pakai a to the power of m times n ini cara pertama penyebutannya untuk penyebutan kedua boleh dengan a to the power of m n jadi tidak menyebutkan times juga tidak masalah disini disebutkan saja langsung m n boleh a to the power of m n tapi saya akan pakai cara pertama untuk menyebutnya example sebagai contoh nah a pangkat 2 a pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 maka penyebutannya adalah sorry this is not plus this is times ya 8 to the power of 2 times 3 is equal to 8 to the power of 2 times 3 equal to is equal to 8 to the power of 2 times 3 is equal to 8 to the power of 6 cukup kerjakan sampai sini untuk practice teman-teman seperti biasa dengarkan catat cukup kerjakan sampai pakat akhir dan direkam suaranya saya akan bacakan dua kali 11 to the power of 50 times 15 is equal to saya ulangi 11 to the power of 50 times 15 is equal to silakan teman-teman jawab silakan teman-teman tulis dulu soal yang saya berikan kemudian dikerjakan kemudian jangan lupa direkam semuanya dari practice 1 sampai 5 tadi kemudian kerjakan semua recordingnya dalam satu file saja hanya satu file recording saja kemudian kirimkan ke whatsapp saya baik demikian untuk video yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati